Kisah Waktu itu Gusmik kepingin sekali pergi ke Pasuruan untuk mengunjungi Kiai Haji Abdul Hamid. Setiba di pondok, Gusmik telah beberapa hari tinggal di pondok Mbah Hamid Pasuruan. Ketika di pondok Gusmik tidak pernah menjalankan salat, hanya tidur saja sepanjang hari. Oleh Kiai Hamid, Gusmik dibangunkan agar mau menjalankan salat. Tiba-tiba Gusmik terbangun, tetapi bukan untuk menjalankan salat, melainkan membaca perjalanan hidup Kiai Hamid dari awal hingga akhir, termasuk mengenai kelebihan dan kekurangan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Melihat hal itu, Kiai Hamid terkejut, lantas memeluk Gusmik dengan berurai air mata. Melihat kelebihan Gusmik yang baru berusia 9 tahun, Kiai Hamid terdiam sejenak. Sejak saat itu, Kiai Hamid sangat menyayangi Gusmik dan berkata kepada semua muridnya agar apapun yang dilakukan oleh Gusmik dibiarkan saja. Kalau bisa dilayani semua kebutuhannya. Menginjak dewasa, Gusmik mulai memperluas wilayah dakwahnya dan mulai memasuki wilayah Pasuruan. Ketika masuk wilayah Pasuruan, Gusmik singgah di rumah Kiai Hamid. Saat hendak naik mobil, Gusmik mengirim bacaan fatihah kepada Mbah Hamid. Gusmik hanya diam saja selama di perjalanan, sehingga para pengikutnya juga ikut diam. Waktu tiba di pekarangan dalam Kiai Hamid, Gusmik tidak langsung bertemu, tapi hanya mondar-mandir di jalan. Setelah beberapa lama, Gusmik mengajak salat di masjid dan Gusmik menjadi imamnya. Setelah selesai salat, ada seorang laki-laki yang menyentuh pundak pengikutnya dan bertanya, Maaf, apakah orang itu Gusmik? Pengikut Gusmik mengangguk. Kata Kiai Hamid, Gus, nanti tidur di sini ya, nanti saya potongkan ayam. Dan nanti tidur satu rumah dengan saya. Gusmik menerima tawaran Kiai Hamid. Pada awalnya Kiai Hamid tidak mengenali Gusmik yang hanya duduk-duduk dan mondar-mandir di pekarangan. Waktu soan dulu, Gusmik masih muda dengan pakaian lusuh dan rambut gondrong. Pertemuan pertama Gusmik dengan Kiai Hamid saat itu Gusmik masih berusia sekitar 9 tahun. Dalam pertemuan tersebut Gusmik dan Kiai Hamid asik berbincang tanpa memperdulikan tamu-tamu yang lain. Puluhan tamu yang menunggu untuk soan ke Kiai Hamid, tetapi tidak dipedulikan. Keduanya ngobrol hingga berjam-jam untuk melepas rindu. Sampai akhirnya datang Kiai Dufir dan Gusmik dengan tergesa gesa pamit untuk pulang. Walohu al-ambisowab. Terima kasih telah menonton!